bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam macah selamat pagi anak-anak macahku di rumah bagaimana kabarnya hari ini ibu guru berharap semoga kita semua sehat walafiat serta tetap semangat belajar berkipun dalam keadaan belajar dari rumah sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih kepada kepala SD Negeri 224 Palai Bapak Hasan Rashad SPD dan kepada semua pihak yang terkait yang telah mendukung terlaksananya kegiatan live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar Kabupaten Sinjar nah sebelum kita lanjut anak-anakku perkenalkan nama ibu guru dan dia SPD yang sering disapa ibu liat mengajar di SD di 224 Palai kecamatan Sinjai telatan Kabupaten Sinjai bagaimana anak-anak macahku? tetap semangat ya namun sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa mulai berdoa pelajaran kita hari ini adalah tema 6 panas dan perpindahannya sub tema 2 perpindahan kalor di sekitar kita pembelajaran ketiga sumber pelajaran kita hari ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 nah baiklah anak-anak macahku sebelum ibu guru masuk ke materi terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama dengan melakukan kegiatan penamatan beserta dini mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia secara rinci yang kedua dengan menemukan pokok pikiran pokok pikiran bacaan beserta dini mampu menjelaskan isi teks pelajaran atau isi teks penjelasan dari media cetak secara benar kemudian yang ketiga dengan berdiskusi beserta dini mampu menjelaskan jenis jenis hak sebagai hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara jelas nah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini selanjutnya perhatikan gambar yang ada di layar monitor kalian disini terlihat sekelompok nelayan yang pulang dari laut mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang pada siang hari nelayan ini ketika ingin melauk dan pulang dari laut mereka memanfaatkan angin darat dan angin laut angin darat dan angin laut ini sudah dipelajari kemarin baiklah anak-anak lebatku sekarang perhatikan penjelasan yang akan ibu sampaikan ya manusia dengan alam itu tidak bisa dipisahkan alam menyediakan segala kebutuhan manusia dalam menutupi sumber daya alam nah manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk bertahan lingkungan laut itu juga memiliki potensi yang sangat besar potensi laut dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi nah dari kegiatan ekonomi tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari berikut ini ada beberapa contoh kemanfaatan potensi laut yang dilakukan oleh masyarakat yang yang pertama potensi laut dimanfaatkan oleh nelayan dengan menangkap ikan di laut ada yang menangkap dengan cara memancit kemudian ada yang menangkap ikan dengan cara menjala menangkap lalu ada kula yang menangkap ikan dengan cara memanah kemudian ada kula yang menangkap ikan dengan cara menombak lalu laut juga dimanfaatkan oleh para pembuat garam jadi para pembuat garam ini memanfaatkan sinar matahari pada siang hari untuk mengeluarkan air yang ada-ada garam untuk menjadi kristal garam tahukah kalian bahwa ada hal unik pada tradisi nelayan di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur dan juga di Pantai Balong Sulawesi Utara takutkah kalian apa tradisi tersebut nah sekarang coba perhatikan di layar monitor kalian disini ada teks bacaan yang bergudut kehidupan melayan pemburu paus ibu guru berharap agar anak-anakku mampu membaca setilas teks bacaan yang ada di layar monitor dan memahaminya kira-kira apa yang sedang ditangkap oleh nelayan ini betul sekali nelayan ini sedang mendangkap paus paus tradisi yang ada di desa Ramalera adalah tradisi berburu paus tapi paus yang mereka buru disini adalah paus yang sudah tua saja sementara paus yang masih muda akan mereka lepaskan daging dan minyak paus yang mereka dapatkan akan dibagikan ke seluruh warga akan tetapi diutamakan bagi yang sudah janda dan yang pintu barulah mereka diberikan kemudian diberikan kepada para penaka paus pemilih perahu dan ke masyarakat lainnya berikutnya tradisi unik dari Pantai Malo ayo anak-anak macaku perhatikan teks bacaan yang ada di layar monitor kalian lagi ibu buru berharap anak-anakku bisa membaca kecara sekilas dan memahaminya disini terlihat banyak masyarakat yang memegang janur kuning yang dikaitkan ke tali lalu dibentangkan ke laut sehingga membentuk seperti sebuah bola hai anak-anak macaku tradisi ini disebut sebagai festival mane yaitu tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo Sulawesi Utara nah hari pelaksanaan diputuskan berdasarkan musyawarah para pemuka adat dan keberi tangan setempat dengan membawa semi ke pantai semi ini adalah sebutan untuk daun kelapa yang masih muda yang sudah di ikatkan ke tali bisa dilihat ya pada gambar nah seperti yang ibu katakan tadi semi ini kemudian dibentangkan ke laut agar ikat terperangkat ke dalamnya selanjutnya hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam petarket yang didalam saat itu unik sekali bukan festival ini baiklah anak-anak macaku selanjutnya untuk tugas pertama kali ini yaitu tentang tradisi unik masyarakat berpisir pantai siap-siap description ya tugasnya nah ini tugas pertama kalian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang ada di buku pakek tanda tolong disperinciut ya satu apa tujuan dilaksanakannya festival mana ini dua siapa saja yang berperang-perting dalam upacara tersebut tiga menurutmu apa manfaat upacara tradisi nelayan terhadap kenyataan nelayan dan kehidupan masyarakat setempat keempat adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut kelima adakah kegiatan yang memiliki nilai-nilai serupa seperti kerjasama persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal atau di kampung alamanmu jika ada ceritakanlah berikutnya silahkan anak-anak bacaku perhatikan kembali buku paket yang telah disediakan oleh bapak atau ibu guru kalian perhatikan kembali teks bacaan di halaman 92 tentang kehidupan nelayan penggur penggur paus kali ini kita akan mencari tahu apa itu ide pokok dalam suatu paragraf tadi secara tidak langsung ibu sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran di beberapa paragraf yang terdapat dalam teks kehidupan nelayan penggur paus anak-anak macaku di rumah secara umum paragraf dibentuk oleh dua unsur yaitu ide pokok dan ide penjelas ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf ide pokok ini berada di dalam kalimat utama sedangkan kalimat utama diikuti oleh kalimat penjelas nah kalimat yang utama itu sendiri biasanya berada di awal paragraf di akhir paragraf atau di awal dan di akhir paragraf nah dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok ini anak-anak baca di rumah ayo kita berlatih mencari ide pokok dalam paragraf berikut ini boleh diperlakukan kembali layar monitornya nah disini ada sebuah teks tentang sungguh bangsa di Indonesia ibu akan membacakan ya sejak dulu kala bangsa Indonesia hidup dalam geragaman kalimat pindeka tunggal ika pada lambang negara garuda panjatila bukan cuma slogan penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa agama bahasa adat dan budaya tetapi semua dapat hidup berhubungan berdampingan berdasarkan hasil sensus badan pusat statistik atau BPS tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1331 sungguh perhatikan kalimat yang ditulis tebal dan berwarna merah nah itulah yang merupakan hidup pokoknya sedangkan kalimat yang ada di awal paragraf merupakan kalimat utama sedangkan kalimat selebihnya ini merupakan kalimat penjelasnya saja bagaimana anak-anak majaku semoga anak-anakku dapat mengerti tentang penjelasan ibu tadi ya nah silahkan anak-anak majaku membaca kembali teks di halaman 92 kemudian kerjakanlah tugas kedua berikut ini jangan lupa di screenshot ya tugas kedua kita adalah carilah hidup pokok di setiap paragraf dalam bacaan gunakanlah kartu pokok pikiran ini bagaimana anak-anakku sudah siap lagi ayo kita lanjut lagi ini setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari begitu juga dengan nelayan tahu kalian apa itu hak dan apa itu kewajiban iya betul sekali hak adalah sesuatu yang sudah mesti menjadi diri kita sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan keduanya ini diatur dalam undang-undang dasar 1945 anak-anak hebatku tahukah kalian apa haknya nelayan benar haknya nelayan adalah berhak menekuni pekerjaannya di laut untuk memperoleh penghidupan yang layak nah selanjutnya tahukah kalian apa kewajiban nelayan betul nelayan berkewajiban menjaga kelestarian makhluk hidup di laut anak-anak bacaku jangan lupa bahwa kita juga sebagai pelajar memiliki hak seperti berhak mendapatkan pengajaran dari guru berhak diperlakukan sama dengan teman lain berhak belajar dengan nyaman dan aman dan masih banyak lagi hak kita sedangkan berkewajiban untuk mematuhi tata tertib di sekolah lalu apa saja ya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia terdapat dalam undang-undang berikut ini beberapa hak sebagai warga negara Indonesia yang baik diantaranya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum ini ada di pasal 27 ayat 1 nah selanjutnya anak-anak macaku bisa melihat di layar monitor boleh kalian screenshot sebagai bahan belajar kalian jadi itulah beberapa hak sebagai warga negara Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang dasar jika mempunyai hak maka kita juga punya kewajiban apa saja kewajiban kita sebagai warga negara silahkan anak-anak aku perhatikan kembali di layar monitor nya nah salah satu yang akan salah satu kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 adalah membayar pajak dan retribusi ini ini ada di pasal 23 A nah selanjutnya anak-anakku bisa screenshot kembali nah itulah dari beberapa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang dan selanjutnya anak-anak macamu akan mengerjakan tugas yang ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban perhatikan tugas ketiganya berilah tanda tentang pada kolom sudah atau belum dilaksanakannya hak dan kewajiban silahkan anak-anakku men-screenshot tugas ketiganya nah itulah tadi beberapa tugas untuk anak-anak macamu yang ada di rumah silahkan diselesaikan dengan keletik dan penuh semangat kemudian tugasnya diserahkan ke wali kelas masing-masing adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan alam agar dapat memenuhi kebutuhannya olehnya itu kita harus menjaga lingkungan alam kita agar tetap besar kemudian pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf pikiran pikiran pokok disebut juga pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut kemudian hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh karena itu antara hak dan kewajiban harus terimbang untuk mencapai keseimbangan tersebut maka kita harus mengetahui posisi diri kita sendiri cukup sekian pembelajaran kita hari ini semoga pelajaran yang ibu sampaikan pada kalian bisa kalian pahami dengan baik semoga bermanfaat bagi kita semua ingat pesan ibu mencuci tangan menjaga jarak memakai masker wabilahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam maja